Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi sama gue Galera Kasiwi di NaganPamili Di video kali ini, seperti video sebelumnya, saya bakal bikin lagi sebuah game sederhana menggunakan Python Di video kali ini, saya akan bikin ya, seperti di judul, saya akan bikin ATM sederhana menggunakan Python Di sini seperti biasa, saya udah punya ATM Bang NaganPamili Di sini gunanya untuk apa? Untuk menandakan bahwa ini adalah kodingan tentang bank, yaitu bank NaganPamili atau ATM Oke, di sini saya sudah punya saldo, ini variable saldo yang isinya ada 1 miliar, 0-9, yaitu 1M Di sini saya ingin memberikan sebuah menu pada ATM saya, ini adalah ATM saya, jadi bagaimana saya mau di custom kemanapun Dan kalian juga yang ikutin custom ini, ikutin bikin ini, silahkan bikin sesuai keinginan kalian Jadi saya ingin memberikan menu Nah, garis miring N ini, garis miring terbalik N ini, fungsinya untuk memberikan Garis setelahnya ya, paragraf, bukan paragraf baru, tapi Ya, pokoknya setelah nyalanya, akhirnya ngerti merenlah menyetelah Nah, saya di sini sudah punya menu, 5 menu, yaitu yang pertama cek saldo, yang kedua isi saldo, yang ketiga ambil uang, yang keempat transfer uang, yang kelima donasi Nah, maka nanti akan muncul seperti ini Agar lebih rapi lagi, kita kasih print 0 ya Seperti video sebelumnya, fungsi dari print 0 adalah untuk memberikan jarak ya, seperti ini Ya, ada jarak, oke Di sini kita sudah punya ininya, ya, kita rapi-rapikan Dan ini ada donasi, yang tentunya donasinya tidak harus dikembalikan kepada polisi ya, jadi Menaik mereh donasi, duit biasa weh, ulah, duit haram Kamu urut judi malah ya Oke, kita coba lagi, rapi gak Oke, rapi Aduh bang, kenapa beda sama ATM yang aslinya, ceknya kata orang yang pernah ke ATM Ya, gimana saya ya, karena ini menurut saya ini adalah ATM saya, jadi Ya, gimana saya Saya yang buat Kalau kalian pengen seperti ATM yang beneran, silahkan kalian Eee, apa Eee, cobain ini Lalu kalian hapus semua, dan kalian Cobain ulang dengan Sesuai keinginan kalian, ya Oke Di Sini, di bawahnya, kita langsung Kasih Kondisi ya, dimana ketika kita memilih angka 1 Maka kita akan melakukan sesuatu perintah Caranya dengan menggunakan Membuat Ini dulu ya, variable pilih PLH aja, artinya pilih Untuk membuat Inputan ya Jadi, si user bisa mengerjakan ini Atau mengisi ini ya Nah, jadi maka nanti akan muncul kayak gini Masukkan pilihan, saya pilih nomor 1 misalkan Akan selesai programnya Kenapa? Karena saya tidak lakukan apa-apa Kita kasih print kosong lagi Untuk memisahkan Sebenarnya ini ya, jarak ini Sama ini Tidak ada Pengaruh buat disini Tapi agar lebih rapi aja gitu ya Enakan ditemponat Mungkin buat kalian yang programmer Handal gitu ya Yang tidak seperti saya Yang masih kayak gini ya Pecanda-pecanda doang Mungkin ada yang kayak gini Atau aturannya kayak mana Saya tidak tahu ya Ini saya hanya membuat game sederhana Menggunakan Python Oke, disini sudah ada Nah, sekarang kita kasih Kondisi ya Dimana kalau misalkan kita Memberikan pilihan Angka 1 Maka kita akan memberikan perintah Mengecek saldo ya Disini kita kasih if Jika variable pilih Berisi 1 Kita isi 1 Jadi Jika yang ini Kan ini bisa diisi Kita isi 1 Maka Kita langsung aja Nah, maka nanti akan muncul Seperti ini ya Masukkan pilihan Misalkan 1 Nah Saldo yang Anda miliki adalah RP Sekian ya Nanti tulisannya Tulis 1 Saldo yang Anda miliki adalah Segini ya Nah Saya ingin setelah Ada ini Saya tutup dengan Sama dengan ini ya Kita copy CTRL V Kalau yang belum tahu Ctrl V Eh, Ctrl C Untuk paste Atau tempel Ctrl V Nanti akan muncul Seperti ini Kita isi Kita isi Cobain Kita akan muncul Seperti itu Oke Kita coba Kita besarkan dulu Biar enak Oke, selamat datang Di Bank Nagenfamili Silahkan pilih menu Oke, disini ada beberapa menu Kita isi nomor 1 Karena hanya nomor 1 Yang telah kita program Oke Saldo yang Anda miliki adalah RP 1 juta Kurang enakin guys Kita tuker Jadi ininya Nggak ada di Disini Tapi Disini guys Aduh Akhir Salah Nah Jadi Gini guys Yuk Kita Coba Selamat datang Di Bank Nagenfamili Pilih menu Cek saldo Isi saldo Ambil uang Transfer uang Atau donasi Masukkan pilihan Kita pilih nomor 1 Dan akan muncul Seperti ini Saldo yang Anda miliki Adalah RP 1 miliar Ya Oke Jadi Segitu dulu aja Untuk Nomor 2 Nomor 2 Sampai nomor 5 Nanti kita lanjut Dengan beberapa part Ya Kita lanjut ke part 2 Untuk membuat Kodingan selanjutnya Agar tidak terlalu panjang Oke Segini aja Video dari saya Jangan lupa buat Like Comment Dan subscribe Dan nyalakan loncengnya Biar gak ketinggalan Video-video menarik Dari Nagenfamili Oke Kita tutup dengan Seperti biasanya Kita Katakan bersama-sama 1 2 3 Sayu Uh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax